Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah nyata Wajah jenazah wanita ini tiba-tiba menghitam ternyata semasa hidupnya Dikutip dari tribun sumsel.com Solat dalam Islam adalah salah satu wujud dari doa hamba kepada Allah Yang sudah menciptakannya dan memberinya nyawa Ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan saat mengerjakan solat Baik untuk kesehatan dan jika dilakukan dengan baik dan benar Dapat berbuah kebaikan baik di dunia dan di akhirat Meskipun demikian banyak juga yang sengaja meninggalkan solat Berikut ini mungkin bisa jadi menjadi pelajaran buat kita semua Untuk tidak meninggalkan solat Kisah nyata ini terjadi di Mesir Menceritakan pengalaman seseorang yang melihat kondisi jenazah seorang muslim yang meninggalkan solat Saat perang teluk berlangsung aku sedang berada di Mesir Dan sebelum perang meletus kegiatan menguburkan mayat sudah menjadi keseharianku Salah seorang keluarga disana menghubungiku Meminta agar menguburkan ibu mereka yang telah meninggal dunia Kami buka lubang masuknya dan kami turunkan dari pundak kami Namun tiba-tiba jenazahnya terlepas dan terjatuh ke dalam liang lahat dan tidak sempat kami tangkap kembali Hingga aku mendengar suara gemeratak tulangnya yang patah ketika jenazah itu jatuh Aku melihat ke dalam ternyata kain kafannya sedikit terbuka sehingga terlihat auratnya Aku segera turun ke liang lahat untuk menutup aurat jenazah tersebut Lalu dengan susah payah aku memalingkan wajah jenazah tersebut ke arah kiblat Dan aku buka kafan di bagian mukanya Aku melihat pemandangan yang mengerikan Matanya terbelalak dan berwarna hitam Sontak aku menjadi takut dan segera memanjat ke atas dengan tidak menoleh ke belakang lagi Setelah sampai di apartemen aku menghubungi salah satu keluarga jenazah Dia bersumpah agar aku menceritakan apa yang terjadi saat memasukkan jenazah ke dalam kuburan Aku berusaha untuk mengelak namun dia terus memintaku untuk mengungkapkannya Hingga akhirnya aku terpaksa harus memberitahukannya Dia berkata ya sayh panggilan yang sering diucapkan kepada seorang ustad Ketika anda melihat kami bergegas keluar dikarenakan kami melihat wajah ibu kami menghitam Karena ibu kami tidak pernah sekalipun melaksanakan sholat dan meninggal dalam keadaan sedang berdandan Kisah nyata ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Agar sebagian hambanya yang melihat bekas suul khotimah hambanya yang nurhaka Agar menjadi pelajaran bagi yang masih hidup Sesungguhnya yang demikian itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat